Pemirsa guna menumbuhkan minat belajar siswa di bidang sejarah, MGMP Sejarah SMA Kabupaten Jember, gelar Olimpiade dan Esai Sejarah. Tak hanya diikuti siswa dari Kabupaten Jember saja, kegiatan ini juga turut diikuti siswa SMA se-ex-karisidenan Besuki, Lumajang, dan juga Probolinggo. Diawali dengan apel bersama, beginilah kegiatan Olimpiade dan Esai Sejarah yang digelar di SMA R1 Jember, kejahatan Sumber Sari, Sabtu pagi. Olimpiade yang digelar oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Sejarah SMA Kabupaten Jember ini merupakan kegiatan perlombaan perdana yang digelar. Diikuti 98 tim yang terbagi dalam 68 tim peserta Olimpiade dan 27 tim peserta Esai dari berbagai kota SMA Sekarisidenan Besuki, Lumajang, dan Probolinggo. Palitia sebelumnya sudah melakukan babak penyisihan peserta Esai dan menyisakan lima besar terbaik yang bertanding. Sedangkan peserta Olimpiade seluruhnya mengikuti babak penyisihan, semifinal, hingga final di hari ini. Hari ini kegiatannya adalah ada dua, yang pertama adalah Olimpiade Sejarah dan Esai Sejarah, mengangkat tema tentang meningkatkan daya kritis siswa terhadap sejarah lokal di daerah Tapalbuda. Untuk yang Esai, itu sudah dilakukan penyisihan sejak lama dan yang hari ini datang adalah yang lima besar yang terbaik yang sudah dilakukan penilaian oleh Jawa. Untuk yang Olimpiade, penyisihan semifinal dan final juga dilaksanakan hari ini juga. Jadi sehari itu selesai semua. Dengan tujuh lima soal, pilihan ganda, satu timnya tiga siswa. Seperti itu. Apa nih Pak, alasan mengusung tema sejarah lokal? Nah ini kan MBMP kan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi setiap bulan itu ada pertemuan, kemudian membahas tentang materi, membahas tentang kurikulum, membahas tentang siswa, juga yang paling utama adalah membahas tentang pembelajaran sejarah di tiap sekolah masing-masing di MBMP tersebut. Nah dari curhatan di kegiatan MBMP tiap bulan, nah disitu ketemulah ternyata sejarah lokal daerah Tapalbuda itu mulai dipinggirkan. Jangankan yang sejarah lokal, sejarah nasional aja anak-anak masih lupa ingat-lupa ingat. Jadi harus untuk meningkatkan itu, maka solusinya adalah dengan melaksanakan lomba Aisai dengan menulis, menganalisis fenomena yang ada di sekitar wilayahnya sekaligus di danan buku ini, untuk diangkat dan dibahas, di mana letak permasalahannya, di mana solusinya, kemudian kenapa kok ditinggalkan, dan kenapa kok harus diingatkan kembali. Sementara siswa Suryono penanggung jawab kegiatan menyebut, lomba yang mengusung tajuk meningkatkan historical thinking siswa melalui sejarah lokal ini. Diharapkan dapat menumbuhkan minat pelajar siswa, yang selama ini menganggap sejarah sebagai pelajaran hafalan saja, atau sebatas cerita belaka. Ia pun berharap kegiatan Olimpiade dan Aisai ini dapat meningkatkan pembelajaran bagi guru-guru sejarah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat belajar siswa, karena selama ini pelajaran sejarah ini dianggap sebagai pelajaran hafalan saja, atau cerita, atau dunia. Padahal di sejarah ini kan banyak kompetensi-kompetensi yang bisa diberikan pada siswa, diantaranya adalah keterampilan proses siswa, bagaimana ilmu sejarah itu dikembangkan. Jadi target kegiatan ini agar tumbuh kesadaran tentang sejarah pada diri siswa, dan juga mendorong pada Bapak-Ibu guru untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Karena dengan Olimpiade ini, siswa ditunjuk untuk memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu sejarah. Sehingga Bapak-Ibu guru memang didorong untuk memberikan bimbingan, memberikan materi yang lebih banyak kepada siswa itu. Ratusan peserta Olimpiade dan esai sejarah ini memperbutkan hadiah uang pembinaan jutaan rupiah dan juga tropi.